Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua apa kabar hari ini semoga selalu diberi keberkahan keselamatan dan kesehatan semua ya amin 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 ya robbal amin teman-teman hari ini saya mau bikin manisan tapi manisannya gak sama dengan yang biasa orang-orang bikin manisan teman-teman ya ini manisannya jai kalau orang-orang biasanya bikin manisan mangga manisan gedondong dan lain sebagainya tapi ini di taiwan manisannya jai teman-teman teman-teman ingin tahu cara membuatnya simak videonya ya pertama-tama saya akan perajang teman-teman ya ini saya sudah cuci bersih sudah saya cuci bersih enggak usah dikupas ya teman-teman ya cuci bersih saja karena ini jai yang masih muda bukan jai yang tua seperti itu lalu saya akan potong-potong ya kalau biasanya orang sini itu potongnya panjang-panjang seperti ini teman-teman kira-kira satu jari panjangnya tapi karena ini jainya besar-besar jadi akan saya potong sepertiga jari atau seperempat jari seperti itu kalau orang sini biasanya ini yang pakainya jai yang kecil-kecil banget itu yang masih baru muncul itu ini saya akan potong ya teman-teman saya buat saya akan potong segini-segini ini jai ini kasirnya banyak sekali ya teman-teman ya bagus sekali buat kesehatan jadi disini jai ini orang Taiwan untuk makan bubur jadi makan bubur putih itu sambil lalap jai seperti itu bisa terbayangkan enggak teman-teman makan bubur lalapnya jai seperti apa ya rasanya teman-teman boleh mencoba di rumah ya setelah saya potong selesai teman-teman ya seperti ini seperti ini potongnya saya potong tipis-tipis karena jainnya agak besar ya ini saya akan rendam sama garam teman-teman saya kasih garam kira-kira satu sendok makan ya lalu saya akan rendam saya akan rendam seperti ini teman-teman ya sampai airnya sampai jainya kena air kecelup air namanya kalau orang Jawa kecelup air seperti itu kita rendam kira-kira 3-4 jam ya setelah saya rendam kurang lebih 4 jam 5-4 jam ya teman-teman ya setelah saya rendam 4 jam ya teman-teman ya seperti ini ini saya akan masukkan ke plastik dulu ya lalu saya akan tambahkan cokak cokak apel teman-teman enggak ada cokak apel cokak biasa juga enggak apa-apa ini cokaknya ini banyak ya teman-teman sampai jainya itu kena air kena cokaknya kira-kira separuh botol ya ini ya cokaknya separuh botol lalu akan saya tambahkan gula sedikit gulanya kira-kira 1 sendok makan saya akan kocok gula biar dokanya meresap udah gini aja langsung kita bali ya orang Taiwan kalau tali enggak bungkus-bungkus sesuatu itu pakai ini teman-teman bukan pakai karet jadi ini rafia di tali seperti ini langsung gini set kita masukkan ke dalam kulkas ya sampai berhari-hari enggak apa-apa kalau teman-teman mau pindah ke toples juga bisa ini untuk sementara saya seperti ini kan besok bisa saya balik gini sekali lagi oke seperti ini teman-teman ya hasilnya jangan mencoba ya teman-teman oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati